Oke lolos balik lagi bersama saya Agil Prayogadi Video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengubah akun bisnis Akun bisnis berubah menjadi akun pribadi Nah mungkin kalian ingin mengubah ke akun yang pribadi itu tidak bisa Karena akun kalian masih terkait dengan akun bisnis ya biasanya kayak gitu teman-teman Nah oke kalau kalian mau tau caranya bagaimana cara mengubah akun Instagram kita menjadi akun pribadi Nah oke kita langsung aja ke caranya sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah oke kita langsung aja ke caranya Di sini kalian bisa lihat di sini saya sudah masuk ke atau sudah diverifikasi ke akun bisnis teman-teman Nah untuk cara menggantinya kalau kalian klik garis 3 pojok kanan atas kalian gulir ke bawah Kalian tidak akan menemukan opsi di bagian sini teman-teman tuh Tidak ada opsi cara mengubahnya teman-teman Nah kita bisa keluar aja dari sini Nah kita bisa langsung aja pilih dashboard profesional kita klik Nah kemudian kita bisa langsung aja pilih garis 3 menu grigi yang ada di pojok sini teman-teman ya Menu grigi kalian klik aja menu griginya Nah kalau udah kita bisa langsung aja gulir ke bawah Kalian bisa cari di sini yang namanya fitur dan kontrol bisnis Nah kalian bisa klik aja fitur dan kontrol bisnisnya nih Kalian klik Nah kemudian di sini kita bisa lihat di sini kalian bisa pilih aja ubah jenis akun yang ada di bawah ini teman-teman Kita klik aja ubah jenis akun Nah di sini ada 2 pilihan kalian bisa pilih ubah ke akun kreator atau ubah ke akun pribadi Nah kita bisa pilih aja yang akun pribadi Nah setelah itu di sini kalian bisa lihat kalian akan diminta untuk mengkonfirmasi beralih ke akun pribadi Kalian bisa baca-baca aja terlebih dahulu Kalau udah kita bisa langsung aja beralih ke akun pribadi Nah di sini sedang loading sedang sedang diproses teman-teman Nah oke beralih ke akun pribadi sudah berhasil kita alihkan ke akun pribadi Lihat di sini insightnya sudah hilang Nah untuk melihat cara Untuk melihat kalau akun kita sudah menjadi pribadi kita bisa pilih garis 3 pojok kanan atas Nah kita gulir ke bawah kalian bisa lihat di sini ada opsi yang namanya jenis dan fitur akun Nah di sini kalau kalian klik nah di sini kalian bisa ubah ke akun bisnis atau ke akun profesional yang baru Nah kayak gitu teman-teman Nah oke kalau kalian tandanya sudah muncul opsi kayak gini Berarti kalian sudah masuk ke akun instagram versi apa namanya versi pribadinya Nah mungkin itu saja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya